Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman pada Jumat sore membuka pelatihan anggota Paski Beraka Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 di lokasi pelatihan dan asrama Paski Beraka, kawasan Sports Center Kabupaten Bangka Tengah. Al-Ghafri berharap 36 orang anggota Paski Beraka yang mengikuti pelatihan mampu berkembang dan memberikan yang terbaik bagi daerah, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman memimpin upacara pembukaan pelatihan Paski Beraka Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 Jumat sore di kawasan Sports Center Bangka Tengah. Bupati berharap anggota Paski Beraka mampu mengembangkan diri dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Bupati, yang terpenting adalah para anggota Paski Beraka selalu sehat mengingat pelatihan digelar di masa pandemi COVID-19. Karena kondisi pandemi ini juga sangat mungkin mempengaruhi juga mereka, tapi saya sudah menyampaikan tetap perlu jangan terlalu takut dengan kondisi ini, waspada perlu, tapi jangan terlalu khawatir, karena kita semua pada prinsipnya kalau imun ini kuat, ya perasaan ini juga senang, gembira, insyaallah corona juga jauh. Dan itu yang pertama, saya katakan mereka sehat. Kedua, sebenarnya mereka ini termotivasi ke depannya untuk menjadi lebih baik, karena hari ini juga mereka akan dapat pendidikan dan pelatihan bagaimana mendisipulinkan diri, bagaimana membaur dengan orang banyak untuk menciptakan sebuah tujuan yang sama. Dan ini kan jarang-jarang, kita melakukan hal yang sama, 36 orang, tapi tujuannya satu. Nah gitu, bagaimana menginsipkan pada hari H-nya nanti? Nah ini memang diperlukan kebersamaan jiwa dan raga. Jiwa ini perlu juga kebersamaan bagi mereka. Karena apa? Karena kalau nggak selangkah, sejalan, hati ini, tentu juga langkah-langkah fisiknya juga nggak sama-sama. Nah, dan gerak ini juga akan mempengaruhi. Maka ini adalah saya bilang tadi kesempatan buat adik-adik semuanya untuk mulai belajar, disiplinkan diri, menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, guna menjaga anggota dan pelatih paski beraka terhindar dari COVID-19, seluruh anggota dan pelatih sebelum masuk asrama karantina terlebih dahulu di tes web. Seluruh anggota pun selama di karantina diberikan alat makan yang telah diberi nama masing-masing dan tidak diizinkan pulang ke rumah. Pola pelatihan sebelum mereka masuk ke sini, tadi pagi kami sudah berfungsi dengan dinas kesehatan, sudah kami cek rapi tes, kalau yang itu tadi, ah, swab. Kami swab, itu setelah di swab, ini yang selanjutnya kami siapkan alat protokol kesehatan yang lainnya, itu aja persiapan kami untuk protokol kesehatan. Berarti selama karantina tidak diperbolehkan pulang nantinya Pak ya? Selama karantina tidak diperbolehkan pulang. Jadi termasuk pelatihnya pun kami tetap di sini, menganggap masih, apalagi dalam keadaan COVID ini. Kendati dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19, diharapkan pelatih dan pelaksanaan pengibaran bendera, pada 17 Agustus mendatang tetap berjalan lancar. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Selamat menikmati pelatih dan pelatih dan pelatih dan pelatih.